Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera semua buat teman-teman dimanapun berada oke kemarin ada yang mengirim pertanyaan Bang saya punya kompresor tapi kok anginnya enggak tahan lama sebentar mesti dihidupin sebentar mesti dihidupin oke ini kebetulan ada kompresor yang penyakitnya sama persis dengan pertanyaan sahabatku Oke kita cek aja dimana kira-kira kesalahannya kita tes hidupin dulu biar anginnya belajar oke menjelang anginnya terisi kita cerita sedikit apakah kompresor ini masih bagus nah kita coba aja kita letakkan jari kita di tempat penyisapan ini kalau jari kita kesedot begini begini nah nah kalau kesedot itu berarti kompresornya masih bagus Oke kita cukup sampai disini kita matikan saya rasa anginnya udah udah ada nih buat mencari kebocoran dimana siapin air sabun ya diambat Oke langsung kita cek di bagian sini biasanya di bagian sini rentan sekali mengalami kebocoran nih baut-baut ini nih baut ampernya ini baut angin keluar baut otomatisnya itu diperiksa dikasih air sabun jika ada gelembung-gelembung udara eh pastikan bocor tapi kita lihat disini tidak ada kebocorannya temen tidak ada Oke kita pindah lagi ke bagian bawah nah ini bagian pembuangan pembuangan ini kalau kompresornya kelamaan ini mesti dibuang airnya disini terpenuh airnya anginnya bisa berkurang Oke kita lihat enggak ada kebocoran juga ke sini tidak ada gelembung udara Oke kita pindah lagi biasanya di daerah sini lainnya ini angin masuk ke dalam tabung melalui sini angin masuk ke tabung melalui dari pompa melalui ini kita periksa disini apakah ada kebocoran disini Oke kita lihat dari dekat nah itu ada gelembung-gelembung tuh tuh ada gelembung udara sudah pasti bocornya di daerah sini Oke nanti kita coba aja buka ada apa di dalamnya ini kok bisa bocornya disini tuh lihat tuh ada gelembung udara tuh udah pasti bocornya disini karena kalau dari tabung melalui bocor tabung jarang sekali tabung mengalami kebocoran kecuali tabungnya udah kropos ya teman nah ini nih Hai ini emang banyak sekali komplain kebocorannya disini Oke saya juga belum tahu di dalamnya ini ada apa sebenarnya ini Oke kita nanti coba buka aja Nah tuh positif bocornya disini Hai sudah positif Oke langsung aja kita eksekusi hehehe Oke kita buang anginnya ini kunci 24 kunci 19 kunci 12 hehehe nah ini kunci 19 yes tuh nah ini 12 ada yang 13 ada yang 14 ya oke guys lain jenis kompresor selain lain kuncinya nah ini yang 24 yang ini kebanyakan sama nih kalau yang ini rata-rata 24 nah kita langsung buka aja ada apa di dalamnya Oh ternyata ada karet saudara-saudara ya ini ini kayaknya kebocorannya disini nih karetnya ini kayaknya karetnya udah haus nih terlihat tabungnya lain nih kemungkinan karet itu tidak menekan sempurna ke lubang ini jadi mengalami kebocoran tidak menekan sempurna Oke kita lihat karetnya nah ini ini ada bekasnya nih terlihat jelas sekali tidak bisa dipungkiri lagi Nah ini dia penyakitnya disini nih ini udah pasti anginnya melalui ini celah-celah lingkaran ini kan ini udah Aus jadi kita coba akalin ya karena di tempat saya tidak ada dijual alat seperpatnya ini saya coba akalin aja saya akan coba amplas kira-kira berhasil nggak intinya kan kita akan ngilangin ngilangin eh kerusakan yang ada di klip ini di karet klip ini kita coba kalau berhasil tapi saran saya kalau ada dijual ya mending ganti baru aja paling ini paling-paling sepuluh ribu atau lima ribuan lah paling kalau ada dijual karena saya tempat di daerah saya tidak ada dijual saya coba akalin aja nah ini sudah saya amplas nih kelihatan begini nih tapi kayaknya masih itu masih ada bisa lekukan Hai nah ini jangan lupa nih pernya ditarik biar eh nanti dia menekannya lebih sempurna lebih kencang maksudnya biar dia neken lebih kencang Oke nah Hai langsung aja kita coba masukin apa berhasil apa enggak ya ini kan eh bukan mengajari berbagi pengalaman berdasarkan pengalaman saya ya begini teman-teman mudah-mudahan berguna ya buat temanku yang khususnya di daerah-daerah yang di mana seperepat kompresornya susah didapatkan mesti ke kota dulu nyari seperepatnya ya kita coba aja ini apakah berhasil atau tidak kalau tidak ya kita pakai cara yang lain yang kedua intinya saya udah coba coba begini pakai berhasil atau tidak yang dalam itu jangan lupa dibersihin dulu ya temen takut ada kotoran nanti yang mengganjal karet klep ini jadi anginnya bisa keluar lagi dari tabung eh langsung aja kita pasang kita lihat eh menjelang ini dipasang teman-teman jangan lupa ya bantu di subscribe channel saya biar nanti eh channelnya bisa berkembang Oke temanku kita hidupin dulu ya biar anginnya ada lagi ntar kita coba tes lagi langsung aja kita hidupin Oke kita siapin lagi air yang tadi yang air sabun tadi kita periksa lagi di tempat yang sini yang udah kita benerin tadi kira-kira berhasil apa enggak ya kalau berhasil berarti cara betulnya ya begitu Hai tapi ternyata gatot masih bocor tuh masih kenceng anginnya tuh keluar tuh berarti karet yang diamplas tadi eh kurang rata atau kurang bagus atau gimana dah kita buka aja lagi ya kita coba cara yang kedua kita coba cara yang kedua intinya saya udah memperlihatkan yang isinya kesalahannya cuman sepele karetnya itu daus Oke ya ini yang kunci 24 tadi kita buka Hai buka aja sebenarnya kalau cuman mau benerin klipnya nggak mesti dibuka yang ini cuman saya mau memperlihatkan itu anginnya melalui mana sih kok bisa masuk ke situ nah ini angin dari pompa melalui selang pipa ini masuk ke bawah sono nah masuk ke sini nah jika di pompa nya sudah ada angin masuk ke sini ke lubang ini di belakang itu kan ada karet tuh yang karet yang badi karet yang tadi ditekan oleh pempaian masuk nah sini tuh jadi kalau karet klipnya kurang bagus maka anginnya akan keluar lagi naik ke atas naik lagi ke atas ke pompa atau eh kebocorannya disini nah ya kita buka lagi ini udah tuh cuman begini nih salamnya tuh oke kita coba cara yang kedua karet bandalam sepeda motor ya kita cari yang rata yang ratanya nah cari nanti yang karet klip ini kita coba tempel dengan karet bandalam sepeda motor jangan lupa kita kasih lem ya kasih lem nanti yang karet bandalam itu dikasih lem juga tuh yang hitam ya yang itu dikasih lem juga terus jangan langsung ditempel ditempel ya teman-teman di angin-anginkan aja dulu biar agak kering-kering sedikit yang ini lemnya ini sudah kering-kering sedikit baru kita tuh tempelkan biar dia merkat Hai tuh ini udah saya angin-angin ini nih saya langsung aja saya tempel nih sudah nah kebetulan ada press mainan kecil saya coba aja press pakai ini kalau enggak ada pres ya tekan-tekan aja atau letakin di bawah kaki bangku atau kaki kursi aja terus didudukin biar dia nempelnya rata ya teman atau dipres pakai kayu terus diperas pakai kayu terus didudukin ya diakalin lah gimana supaya nempelnya rata Oke apakah berhasil ya belum tahu belum dicoba belum tahu ini kan eh pengalaman saya teman mudah-mudahan sih berguna oke nah setelah merekat kita potong pakai karter atau pakai gunting tapi susah ya pakai karter pakai gunting aja usahakan mengikuti lingkaran klep ya mengikuti lingkaran yang klep usahakan rapi ya eh eh ini saya pakai gunting aja ke karter tadi agak susah nah ini nah begini nih penampakan Hai Tidak menunggu lama langsung aja kita pasang lagi seperti tadi langsung aja kita kita pasang jangan lupa dikasih selatip ya biar biar tidak bocor kita hidupin lagi guys saya rasa udah cukup udah ada anginnya langsung kita periksa lagi apakah masih bocor nah guys ternyata kali ini kita berhasil guys tidak ada lagi kebocorannya guys Oke guys buat temen-temen yang kompresornya kompresornya anginnya tidak tahan lama jadi kesalahannya itu aja karet klepnya udah aus tinggal ganti baru tinggal ganti baru guys belikan di online atau dimana oke karena saya enggak ada yang jual sepertinya saya akalin oke sekian dan terima kasih buat temen-temenku jangan lupa di subscribe ya ini udah bagus kompresornya sekian dan sampai jumpa